Jadi harus tahu Kata-kata kuncinya Nah ini apa itu Well control Kita bicara well control Di walkover Jadi kalau kita melakukan walkover Melakukan pendalaman Sumur Karena pindah lapisan Merubah zona produksi Pindah lapisan Ini well controlnya Jadi biasanya Kalau di Untuk simulatornya Itu bagus sebenarnya Punyanya Pol 6 Pol 6 itu bagus Saya diberi Andy mengenai simulator yang punya Pol 6 itu bagus itu Sudah cyber drilling Simulator cyber drilling Itu sangat canggih itu Apalagi yang full scale Jadi harusnya tambah lagi yang Yang ini Yang apa namanya Portable Yang semi portable Nah itu kita dibawa Ke lapangan Itu Atau untuk kita melakukan pengujian Di lapangan Tapi itu sudah sangat Bagus sekali Full scale itu Simulatornya Jadi sekarang Di Lapangan itu Sudah menggunakan Rig Rignya semuanya Menggunakan cyber drilling Cyber drilling sekarang Cyber drilling Jadi pakai joystick Jadi tidak pakai brake Kalau dulu kan masih zaman lama kan Kita Untuk Run in Run Run in hole Itu Pakai brake Kemudian juga Kalau Pulling out of hole Kita memainkan Brake juga Kalau sekarang Pakai joystick itu Jadi kalau Kalau generasi milenial Kan tenangnya Main game Model joystick Nah itu Sekarang di lapangnya Juga joystick Kemudian juga Ini Apa namanya Kita mengendalikannya Joysticknya itu Kita di control room Yang ber-AC Kalau pakai Rig konvensional Kan Kita kepanasan Kehujanan Ya Megang brake Ya Berdiri Wah Kan capek itu Dulu itu Ya zaman saya dulu Wah capek sekali Kalau sekarang Sudah enak itu Di Saya Waktu itu Pengeboran di Apa punya Yang di Selat Selat Makassar itu Wah Untuk yang Deep sea Palau dalam Ya Deep water Nah itu udah Udah pakai Sistem Joystick Semua itu Jadi enak itu Terus kemudian Untuk mengecek Sambungan-sambungannya Menggunakan ROV Ya Kendaraan Ya robot Dimasukkan Dicek Ada kebocoran-kebocoran Nggak itu Di Casingnya Ya Sekarang udah Udah canggih ini Makanya Tepat sekali Pol 6 Menyediakan Ataupun Membeli Simulator yang Cyber drilling Itu Itu bagus sekali Saya Dukung Itu bagus sekali Jadi sama Dengan Punyanya Yang ada Di Cepu Juga modelnya Seperti itu Mungkin Itu rekomendasi Pak Bambang Yudo Ya Karena yang Punyanya Akamiga Juga seperti itu juga Jadi tidak Tidak Model konvensional Itu Sekarang kembali lagi Ke Topik Well control Nah Jadi intinya Well control Bagaimana ini Disini mengontrol sumur Yang baik adalah Menjaga tekanan Hidu statik Tekanan dasar sumur Dan tekanan Formasi Secara Equal Untuk Mencegah Masuknya Fluida formasi Kedalam rubang Sumur Nah ini harus Diingat Nanti kalau ada lagi Pertanyaan Apa itu Well control Kan harus Harus Tahu Nah kemudian Kita Mengenai lagi Kan kemarin Mengenai tekanan Tekanan Apa itu Tekanan Tenaga Atau gaya Menekan Atau menekan Suatu area Kan berarti Di sini area itu Ada Square Area Jadi satu Tekanan PSI Pound per square In Atau Kilogram Per sentimeter Persegi Nah ini juga perlu Saya perhatikan itu Jadi Adik-adik juga Banyak yang Kemarin Hitung-hitungannya itu Tidak memperhatikan Satuan Tidak menyantungkan Satuan Satuannya salah Nah ini juga Mengurangi nilai Maka tangan Saya tekankan Langkah-langkahnya Saya melihat Langkah-langkahnya Oh sudah benar Satuannya sudah benar Langkahnya sudah benar Begitu Terus asumsi sudah benar Seperti tadi CC lebih besar Daripada SR Lebih kecil Daripada 250 Terus pakai Buckling load Yang rumus yang Pertama Kalau lebih besar Pakai Buckling load Yang rumus yang Kedua Seperti itu Langkah-langkahnya Jadi tidak Langsung Apa Catat-catat Terus hitung-hitung Terus dicoret-coret-coret Ada kan dicoret-coret Tidak lagi Itu kan Kurang Kurang Etis Jadi disini Hidro Berarti fluida Statis Ini kan hidrostatis Fluida Statis Artinya diam Kalau kita lihat Rumus Yang umum Bottom hole Hidrostatic pressure Disini Mud weight Dikalikan dengan Kedalaman Dalam weight Nah ini konstanta Tetapnya 0,052 Nah kalau kita Tanyakan lagi Bottom hole pressure Berapa Hidrostatic pressure Ditambah dengan Sub-in pressure Nah Sekarang Kenapa sih Kita harus belajar Weight control Jadi walaupun Adik-adik nanti Misalnya Beketnya di Walkover Kemarin juga Saya Apa namanya Sampai Saya sampaikan Memberi contoh Di panas bumi Ya di panas bumi Jadi seperti Saya sampaikan Adik-adik nanti Kalau kebetulan Migas sedang Slowdown Begini Ya kurang Aktivitas Pengeborannya Kurang Nah Adik-adik bisa Bisa bekerja Di panas bumi Nah panas bumi Juga sama Prinsipnya Nanti saya Sampaikan Nanti Habis ini Selesai ini Mengenai Di panas bumi Pengeborannya Seperti apa Jadi disini Tujuan WC Ada menyelesaikan Semua tugas Dengan cara yang aman Dan efisien Tanpa efek lingkungan Yang merugikan Ya coba Seperti Waktu itu Sudah saya sampaikan Mengenai Kasus Lapindo Coba Efek lingkungannya Kayak apa itu Coba Berapa kerugian Secara ekonomi Secara sosial Seperti apa Terus dampak Terhadap lingkungannya Seperti itu Nah ini kita tidak Nah kalau kita belajar Will control Kita bisa Mengendalikan Kik Kalau kik Tidak bisa dikendalikan Akan terjadi Blowout Nah ini kita yang Tidak mengendaki Blowout Blowout bisa terjadi Di sumur migas Maupun di sumur Panas bumi Hanya kik yang Berbeda Kalau di panas bumi Kiknya adalah Dari uap Steam Gitu Ya Kortialnya Di panas bumi Kejadian yang Di Kawahijen Ya Di Banyuwangi sana Yang di Lola oleh Metco Jadi Metco Yang tadinya Sampai begitu Dia lakukan diversifikasi Metco itu kan Tugas utamanya Dia kan ini Untuk migas Pekerja Utamanya di migas Minyak dan gas bumi Kemudian Berusaha untuk Apa namanya Mengembangkan Di Ini Apa namanya Unconventional Dalam ini adalah CBM Punya itu Lapangan Saya pernah ke lapangannya Metco CBM Tetapi Keliatannya Tidak berkembang dengan baik Yang CBM itu Jadi satu lokasi Sumur Migas Terus berdampingan dengan Sumurnya Yang CBM Kalau CBM itu Sumur dangkal Colbet metan CBM itu colbet metan Nah itu juga Adek-adek Bisa Lulusan Adek-adek Nanti Bekerja Jangan hanya melulu Di migas Bisa di Unconventional Energy Dalam ini CBM Atau Shell gas Mungkin sudah Dijelaskan Unconventional Bisa di EBT Dalam ini Di Panas bumi Jadi mindset Adek-adek Jangan Saya harus bekerja Di Di migas Jangan seperti itu Jadi kita bisa Adek-adek bisa bekerja Bisa di migas Bisa di Bekerja di Unconventional Energy Ya tadi Yang CBM Atau Shell gas Atau Shell oil Di pengeboran Di sana Nah itu Kalau pengeboran Shell gas Atau Shell Oil Wah itu juga Tantangan juga Itu Coba Itu batuannya Batuan Sedimen Tetapi Porositasnya Tight sekali Begitu Permeabilitasnya Tight sekali Kecil sekali Nah ini kan Makanya Di Peres itu Untuk mencari minyaknya Dari kita Bagaimana Seperti halnya Sekarang Kanada Amerika Cina Ya gara-gara Dulu Di Embarko oleh OPEC Terus Mereka Mereka Mengembangkan Pengeboran Pengeborannya Untuk pengeboran Yang tadi Unconventional Energy Dalam ini Yang Shell gas Atau Shell oil Atau CBM Itu CBM Wah ini Ternyata Dengan dia Mengelola Tidak Tidak Melulu hanya Migas Tetapi Sudah Unconventional Tadi Itu Amerika Kanada Mungkin Cina Bisa Mengekspor Minyaknya Jadi Kalau kita Bicara Shell oil Atau Shell gas Gas Yang dihasilkan Dari Lapisan Shell Yang Porositasnya Sangat Permeabilitasnya Sangat Tight Sekali Kecil Sekali Nah Ternyata Produksinya Di situ Besar Sekali Sehingga Amerika Kanada Maupun Cina Bisa Mengekspor Migas Dari Yang Unconventional Energy Nah Di situ Sama Itu Jadi Di dalam Pengeborannya Harus Melakukan Pengeborannya Ataupun Di pekerjaan Workovernya Harus Melakukan Pekerjaan Harus Tahu Teknik Melkontrol Di sini Penting Tanpa Aman Cara aman Dan efisien Tanpa Efek Lingkungan Yang Merugikan Sampai Terjadi Kasus Lapindo Nah Tujuan ini Dapat Capai Jika Kontrol sumur Dipertahankan Setiap Saat Yang Mampu Mendeteksi Saat sumur Menendang Atau Mengambil Menendang Kick Atau Mengambil Tindakan Tepat Dan Cepat Jadi Harus Mampu Mendeteksi Jadi Jangan sampai Ada kick Terus lari Wah Sayang sekali Jadi Saya dengar dari Andy Simulatornya Belum bisa digunakan Yang baru Menggunakan Yang mengoperasikan Baru Ininya 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 Dosen 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 Pak Sayang Sekali Padahal Penting Sekali Jadi Kita tahu Bagaimana Kita Mendeteksi Kick Menghitung Pit Gain Kita Membuat Kill Seat Apalagi Kalau Di Walkover Will Service Kita Tekniknya Agak Berbeda Dikit Berbeda Dikit Kalau Di Geothermal Juga Sama Jadi Will Controlnya Sama Juga Hanya Parameternya Ada Tambahan Dikit Jadi Wah Sayang sekali Harusnya Adik-adik Nanti Begitu Lulus Harusnya Mengoperasikan Itu Sehingga Pada saat Adik-adik Mau Bekerja Di Lapangan Begitu Wisuda Bisa Mendapatkan Sertifikat Pendamping Ijazah Yaitu Sertifikat Kompetensi Diuji Will Controlnya Jadi Ada materi Ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Untuk Pemboran Itu Ada Ujian Simulatornya Kalau Sudah Adik-adik Sudah Bisa Mengoperasikan Jadi Pada saat Ujian Sudah Jago Adik-adik Bisa Lulus Itu Sayang Sekali Coba Di Apa Namanya Tanyakan Kedosenya Pak Kapan Kita Ini Bisa Mengoperasikan Simulator Cyber Drilling Simulator Cyber Drilling Karena Ini Modal Kami Nanti Di Lapangan Kalau Kami Bekerja Di Pengemburan Sekali Pengemburan Dimigas Di Panas Bumi Atau Yang Unconventional Energy Begitu Ya Kemudian Nah Ini Penyebab Kik Nanti Kalau Tanyakan Penyebab Kik Ini Kadang-kadang Mahasiswa Kik Itu Apa Ini Suka Apa Namanya Jawabnya Tidak 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 Maksudnya Sebagian lumpur Pemberan Kedalam Formasi Yang Akibatkan Kolom Fluida Sumur Turun Dan Akhirnya Tekanan Jadi Lebih Kecil Dari Tekanan Formasi Walaupun Secara Densitas Ekumen Lumpur Dipakai Sudah Cukup Berat Apalagi Kalau Adik-adik Nanti Mengebor Sumur Geotermal Tentunya Nanti Akan Dihadapi Masalah Masalah Loss Yang Sering Dihadapi Di dalam Kita Mengebor Sumur Geotermal Masalah Loss Mulai Dari Yang Seapage Loss Partial Loss Sampai Total Loss Karena Di Batuan Volkanik Itu kan Banyak Terjadi Fracture Patahan Nah Itu Kalau Kita Sudah Menemui Patahan Lumpur Itu Langsung Cepat Sekali Masuk Jadi Seringkali Pengeboran Geotermal Gagal Gagal Kemengeboran Pengeboran Gagal Karena Terjadi Total loss Yang tidak bisa Ditangani Akhirnya Sumur Diabundan Sehingga Makanya Biaya Pengeborannya Lebih mahal Itu Lossnya Besar Sekali Sering Kita Selalu Berjibaku Kalau Kalau Kita Ngebor Atau Kita Melakukan Pekerjaan Walkover Di Panas Bumi Sering Berjibaku Selalu Menghadapi Masalah Loss Yang Utama Tetapi Nanti Kicknya Ini Tadi Saya Sebutkan Kicknya Itu Adalah Kick Dari Steam Atau Uap Yang Menyebabkan Ini Tekanan Formasinya Ini Yang Tekanan Di dalam Sumur Menjadi Lebih Kecil Dari Tekanan Formasi Nah Terus Penyebab Keik Yang kedua Disini Adalah Menembus Zona Abnormal Kemarin Sudah Disinggung Abnormal Berarti Tadi Abnormal Ada Ada Sudah Belajar Di Geologi Atau Geologi Struktur Dimana Tekanan Informasi Jauh Lebih Besar Dari Lapisan Sebelumnya Dan Melampaui Tekanan Statik Yang Dimiliki Kita Ingat Tekanan Statik Dihasilkan Dari Kolom Lumpur Tadi Density Dikalikan Dengan Kedalaman Dikalikan Dengan Density Dari Lumpurnya Nah Ini Kalau Tekanan Hidro Statiknya Tekanan Yang dimiliki Forma Jauh Lebih Besar Dari Tekanan Statiknya Ini Ini akan Menambah Sulit Zona Abnormal Bila Mengandung Gas Kemudian Ketiga Ini Ada Terjadinya Efek Swabbing Sedotan Pada Saat Pipa Pembora Ditarik Permukaan Makanya Kalau Kita Mencabut Pulling Out Of Hole Jangan Cepat Cepat Nariknya Nah Seperti Halnya Sebuah Suntikan Yang Sedang Ditarik Akan Menghasil Efek Menyedok Sehingga Selah Tekanan Statik Lumpur Berkurang Jauh Nah Pada Saat Sudah Lebih Pendah Dari Tekanan Formasi Maka Akan Meransang Fluida Dari Formasi Keluar Menuju Lubang Boy Ini Jadi Perhatikan Ini Tadi Adanya Loss Ada Zona Abnormal Adanya Swabbing Efek Demikian Pula Ini Yang Swab Kemudian Yang Short Jadi Kalau Kita Memasuk Rankin Hole Juga Begitu Rangkaian Pemboran Drill String Jangan Cepat Cepat Juga Apalagi Kalau Lumpurnya High Fish Fisk Kota Tinggi Itu Menyebabkan Ini Menyebabkan Ini Kick Kek Kek Malah Bisa Terjadi Kalau Apa Underglown Blowout Seperti Halnya Yang Terjadi Di Lapindo Nah Ini Kita Bicara Sekarang Blowout Ini Sering Definisi Penyebab Blowout Di sini Terjadinya Blowout Yaitu Ketika Kick Tidak Dapat Ditanggulangi Tidak Ditanggulangi Baik Kick Datangnya Terlalu Cepat Atau Karena Operator Terlalu Lambat Mengetahui Nah Ini Sering Operator Ini Lambat Lelet Sudah Tau Ada Tanda Kick Kok Tidak Tidak Dihabekan Nah Waktu itu Sudah Saya berikan Yang video Mengenai Terjadinya Blowout Kan Itu Santai-santai Saya lihat Operator Operaturnya Dalam Menangani Masalah Kick Dulu Operator Lalu lambat Mengetahui Karena Memang Secara Alamnya Alamnya Sangat Ganat Zona Gas Yang Tinggi Nah Ini Emang Ngeri Kalau Kita Ngebor Sumur Gas Nah Ketika Blowout Akhirnya Terjadi Maka Ketendungan Pertama Akan Menimakan Kemudian Petugas Surface Blowout Biasanya Akan Sekiranya Menutup Blowout Preventer Kemudian Dilakukan Proses Pressure Control Itu Mengeluarkan Kick Dengan Cara Memapakan Lumpur Yang Sesuai Dengan Membuka Valve Sesuai Persedual Nah Kemudian Ini Yang Metode Killing Bagaimana Untuk Menangani Kick Tadi Nah Disini Memartikan Sumur Adalah Memberikan Tekanan Lawan Kedalam Sumur Agar Tekanan Dari Dari Sumur Tidak Menyembur Intinya P Pressure Ah Sorry P Hidrostatik Adalah Lebih Besar Daripada Tekanan Informasi Intinya Tapi Jangan Terlalu Besar Sekali Kalau Terlalu Besar Sekali Bisa Terjadi Under Drone Boat Nah Kemudian Agat Pemberian Tekanan Lawan Adalah Dengan Memompatkan Cairan Pemati Killing Fluid Kedalam Sumur Sehingga Dengan Beropon Cairan Pemati Killing Fluid Tadi Yang Dipompatkan Akan Menahan Tekanan Dalam Sumur Untuk Menyembur Kepat Muka Nah Ini Kita Lihat Berapa Metode Digunakan Untuk Proses Pematikan Sumur Menjaga Keamanan Kerja Nah Ini Ada Dynamic Killing Nah Di sini Metode Ini Menggunakan Tekanan Statik Dan Tekanan Gesek Dari Fluid Yang Pompakan Kelan Sumur Untuk Mengatasi Tekanan Reservoir Dan Zona Proktif Nah Di Metode Ini Digunakan Untuk Mematikan Sumur Relief Ketempatan Pompa Digunakan Untuk Melakukan Tekanan Ini Ada Ketempatan Lebih Daripada 100 Merle Per Dynamic Killing Terus Ada Minimum Killing Ini Digunakan Para sumur Tutup Dan Bertekanan Disini Tekanan Pompak Yang Digunakan Mematikan Sumur Hanya Sedikit Di Atas Tekanan Deservoir Faktor Mengaruhi Pertanian Pompa Disini Ada Kapasitas Pompa Tar-tar Janis Lumpurnya Kemudian Berat Janis Lumpurnya Yang Dipakai Terus Ada Lagi Disini Momentum Killing Disini Cairan Dipompakan Langsung Dengan Menggunakan Bull Heading Setting Jadi Kalau Di Walkover Ini Yang Banyak Digunakan Ada Sistem Bull Heading Jadi Kalau Nanti Adik-adik Menggunakan Simulator Yang Cyber Drilling Kita Mengerjakannya Bukan Seperti Di Pengeboran Kita Menggunakan Drilling Method Ataupun Dengan Cara Engineer Method Tapi Kita Menggunakan Sistem Bull Heading Sistem Kalau Di Walkover Jadi Itu Yang Membedakan Membedakan Umumnya Tool Cousernya Atau Apa Namanya Operator Unitnya Lebih Kita Menggunakan Sistem Bull Heading Di Sini Bagaimana Di Sini Dari Atas Kebawah Dan Kapis Tekanan Pompa Yang Tinggi Di Atas 100 Ber Per Menit Lumpur Yang digunakan Lumpur Berat Yang Beratnya Tergantung Dengan Tekanan Formasi Sifat Sifat Aliran Teknik Pemompahan Harus Diketahui Dan Pasti Karena Metode Ini Akan Menghasilkan Tekan Sangat Tinggi Dan Ada Menimbulkan Masalah Lain Tadi Kalau Kita Tidak Mengetahui Sifat Alirannya Terus Teknik Pemompahannya Yang Sembrono Tidak Sesuai SOP Malah Terjadi Underground Blow Kemudian Ada Yang Volumetric Killing Kan Sudah Dibaca Kan Itu Yang Modulnya Saya Sudah Dibaca Belum Iya Pak Nah Ini Ada Semua Di sini Volumetric Killing Atau Lubricating System Volumetric Killing Dilakukan Bila Di Suatu Sumur Tidak Terdapat Langkaian Bor Atau Tubing Sehingga Sumur Tidak Dapat Disirkulasi Caranya Adalah Memumpahkan Lumpur Kedalam Sumur Dengan Tekanan Tertentu Kemudian Diablas Kembali Sebelum Gas Diablas Biarkan Sumur Sampai Berapa Saat Sampai Lumpur Telah Turun Gas Permigrasi Jadi Ini Intinya Dari Modul Yang saya Berikan Itu Kalau Baca Kan Modul Mungkin Adek-adek Panjang Banget Ini Kalau Tidak Totalnya Itu Semuanya 400 Halaman Sekitar 400 Halaman Itu Yang saya Sampaikan Mulai Hanya Setengah Yang saya Sampaikan Itu Jadi Totalnya 400 Halaman Pak Ya Maaf Boleh Balik Yang Kedua Tadi Pak Ini Iya Pak Nanti Saya Berikan Nanti Ini Iya Tidak Jadi Saya Kira Saya Kelewatan Pak Jadi Ada Minimum Kiling Ada Momentum Kiling Atau Istilahnya Bull Heading System Jadi Sekali lagi Kalau Di Di dalam Kita Menggunakan Simulator Cyber Drilling Simulator Yang Konvensional Penanganan Wheel Control Di Walkover Itu Menggunakan Sistem Di Sini Bull Heading Bull Heading System Kemudian Ada Volumetrik Ini kan Memainkan Volume Kalau Di Sini Memainkan Apa Namanya Pompa Teknik Pemompaannya Ini Harus Pinter Kalau Sini Memainkan Volume Ini Lagi Snubbing Disini Istilah Snubbing Ada Memasukkan Rangkaian Pipa Board Kedalam Sumur Yang Bertakanan Sampai Kedalam Tentu Kemudian Memumpakan Killing Fleet Kedalam Lalu Sirkulasi Sampai Sumur Mati Snubbing Tidak Berlakukan Pada Semua Petakanan Yang Sedang Mengalir Di Vertical Pada Semua Dengan Formasi Elma Sangat Tepat Dilakukan Jadi Kita Masukkan Lagi Snubbing Pipa Pipa Lebih Kecil Makaroni Cube Pipa Makaroni Makanya Waktu Di Kasus Lapidu Waktu Sudah Disiapkan Unit Snubbing Terlambat Kerjanya Tidak Cepat Akibatnya Unit Snubbing Tidak 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 Terlambat Terus Bagaimana Perhitungannya Jadi Adik-adik Sudah Tahu Penyebab Adanya Kek Tadi Sekali lagi Kek Bisa Terjadi Pada Saat Pemboraan Sumur Migas Pada Saat Pengeboran Sumur Unconventional Unconventional Tadi Yang Cell gas Atau Cell oil Atau CBM Kemudian Sumur Panas bumi Geotermal Atau Sumur EBT Nah Itu Kemudian Ada-ada Sudah tahu Definisi Blowout Terus Metode Killingnya Ada Dynamic Killing Ini Menggunakan Tekanan Dostatic Terus Ada Minimum Killing Terus Kemudian Ada Momentum Killing Kemudian Ada Volumetric Kemudian Ada Snubbing Jadi Agak Berbeda Tadi Berbeda Dikit Tapi Prinsipnya Sama Dengan Di Pengebora Terus Bagaimana Proses Perhitungannya Ini Tekanan Formasi Sama Dengan Hyderstatic Pressure Ditambah Dengan Satin Drill Pipe Pressure Nah Waktu itu Sudah Digambarkan Satin Drill Pipe Pressure Jadi Kalau kita Menggunakan Youtube Bukan Youtube Dalam arti Film Pipa Yang Bentuk U Ya Youtube Nah Tentunya Terus Waktu Yang minggu lalu Sudah Terus Dari Kondisi Apa Rangkaian Walkover Atau Rangkaian Ini Drill Tringnya Pemboran Kemudian Dalam lubang Nah Terus Akhirnya Dibuat Gambaran Di dalam Rangkaian Bentuknya Pipa U Nah Itu kan Jadi bagaimana Satin Trubing Pressure Dan Satu lagi Satin Casing Pressure Nah Ini Parameter Ini Harus Sangat Penting Ini Pada saat Kita Melakukan Killing Saya kira Pak Ariel Sudah Meninggung Juga Tekanan Tekanan Juga Kan Iya Iya Pak Maksudnya Udah Jago Nah Itu Nah Ini Contohnya Nah Ini Hati-hati Ini Ini Nanti Keluar Di Was Misalkan Nanti Perforan Apa Pada saat Sudah di Cake Fluidine Keluarkan Freshwater 8,34 PPG Mungkin Saya Nanti Saya Rubah Jadi 8,11 PPG Kemudian Sub-impressor 75 PSI Atau Nanti Saya Buat Misalkan Jadi 100 PSI Top Perforasinya Misalkan Pengeboranya Sampai 11.000 Fit Terus Tanyakan Berapa Tekanan Formasi Pada saat Kick terjadi Ini kan Tentunya Ada-ada Harus Tahu Sama Dan ini kan Just arti Tambah Satin Deput Pressure 25 Dapat Tekanan Formasinya Kemudian Lumpurnya Bottom Pressure Ditambah Dengan Ini Sehingga Lumpurnya Dapat Kita Sepumpanya Nah Itu Ya Jadi Ada-ada Sudah Mengenal Mengenai Apa sih Well Control Control Sumur Tapi Kalau Well Control Diterjemahkan Secara Bahasa Indonesia Berarti Di sini Control Baik Kan Control Baik Padahal Di sini Pengontrolan Sumur Jadi Kadang-kadang Seperti Saya Sampaikan Yang Lalu Istilah Istilah Di Dunia Perminyakan Itu Kalau Di Indonesia Kan Aneh Coba Ini Will Control Kontrol Baik Welcome Baik Padahal Di sini Pengontrolan Sumur Nah Sekarang Kita Lihat Tadi Saya Dijikan Sekarang Kita Melihat Siapa Terima Terima kasih. 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 masalah dari sulfide stress cracking yang membatasi high strength steel casing sampai masalah selamatan kerja kemudian berikutnya ada dual porosity sistem pada reservoir guni menyebabkan adanya matrix dan fracture porosity ya umumnya formasi yang ditemui ini ada high fracture coba tadi sudah cracking ya mana tadi rekahan Highly fracture ini temunya high fracture permeability menimbulkan masalah kehilangan sirkulasi waktu dan material impunan peranggulan bisa mencapai 50% dari biasa umum ini jadi kita berjipaku dengan masalah loss ini menghabiskan biaya 15% dari biasa umum itu untuk menangguli masalah loss kehilangan sirkulasi kemudian dalam pembohonan sumur panas bumi banyak sumur terpaksa tinggalkan abandon karena hilang sirkulasi jadi kalau tadi kita berjipaku dengan masalah loss total loss tidak bisa ditanggulangi akhirnya sumur di abandon coba berapa biaya satu sumurnya yang hilang nah seperti itu ya menarik kan kemudian ini kalau kita lihat disini ya fracture ya tipe-tipe fracture yang biasa yang menyebabkan loss sirkulasi nah ini ada bentuk fracture seperti ini permeable unconsolidated formation ini coba di lubang lubangnya seperti ini fracture seperti ini atau seperti caving kemudian ada B fugler and cover nose nah ini yang baru bentuk gua gua jadi ada yang seperti ini ada yang seperti ini B kemudian ada C ya ini volt ya adanya patahan ya jointed dan visor ya C ini nah ini patahan-patahan nah ini lihat ya patahan-patahan adanya ini ya bentuk nah ini nah ini jadi kita menemui makanya saya bilang tadi kita di panas bumi berjipaku oleh sebab itu jagoan pengemboran atau walkover panas bumi dimigas kita tidak hampir tidak pernah mendapatkan loss seperti ini ya itu nah kalau kita bicara hilang sirkulasi nah tadi ada yang total loss ada parsial ada yang statis ada yang dinamis nah kalau kita bicara total seluruh lumpur hilang ke formasi nah ini yang menyebabkan terjadinya cake terus blowout nah kalau parsial sebagian lumpur hilang ke formasi nah ini kalau statis jadi pada waktu rangkaian board berhenti nah ini ada kita lihat nah ini jadi ya ini pada saat istilahnya ini yang seepage seepage loss nah jadi kita lihat cek aliran ada penurunan gak ini pengukaan lumpurnya ini ya ya kita berhentikan rangkaian boardnya atau pada saat dinamis pada waktu rangkaian board berhenti nah ini ilustrasinya jadi kalau kita bicara sirkulasi total waktu kita sirkulasi ya masuk ngebor nah kita masukkan 800 galon per menit gpm galon per menit nah terus keluarnya no nah ini berarti loss topal nah kalau loss parsial kita masukkan lumpur 800 galon per menit nah keluarnya 330 gpm berarti 500 eh 470 hilang ya adanya fracture-fracture tadi nah ini ya kita rangkaiannya nah lainnya sama sama nah ini ada cooling tower untuk mendinginkan lumpurnya ya mendinginkan lumpurnya ya ini supaya ya karena kita ngebor tempat atur tinggi nah sehingga pas keluar lumpurnya panas harus didinginkan dulu ada cooling tower nah kemudian indikasi mencapai zona produksi nah disini adanya kenaikan temperatur nah kemudian kita menggunakan rumah jempol nah ya temperatur dasar lumpur ya tiga kali temperatur di permukaan ya gitu terus ada kenaikan konsentrasi NACL natrium klorida kurang lebih 2000 ppm pound per million kemudian dijemputai mineral pensiri yang terbentuk pada temperatur di atas 200 raja ya khususnya kalau di geotermal itu kita nama mineralnya adalah epidot gitu di panas bumi jadi kalau seorang apa namanya matlogger nanti ditanya oleh dia menganalisa cuttingnya oh terus menemukan mineral epidota bisa nyampaikan ketul pusar oh ini sudah tercapai ini kita mencapai zona produksi terus berikutnya nah ini kita menemui hilang sirkulasi total aneh kan kalau dimigas kita menghindari adanya loss justru kalau di geotermal nah ini kalau mencapai zona produksi adanya hilang sirkulasi nah ini tadi mineral indikasinya kalau dolomit ini mampu sampai dengan 210 derajat kaolinit 160 derajat montmore leonit 180 derajat montmore leonit ilit 180 derajat ilit sampai 250 kemudian dilanjutkan dengan muskofit terus ada ilit klorid klorid 145 sampai dengan 350 kemudian wairaki kenapa nih karena mineral ini pertama kali ditemukan waktu pengeburan di wairaki makanya geologi sana dinamai mineral karena ada apa ditemukan pertama kali di wairaki di selanjutnya baru kemudian epidot 255 sampai dengan 350 nah ini yang pertama epidot ini sebagai acuan nah kemudian apa dimaksin dengan blind drilling borbuta jadi kalau kita tidak bisa mengatasi masalah loss hilang sirkulasi kita kita tidak bisa menangani sering mendapatkan hilang sirkulasi terus akhirnya kita melakukan blind drill disini pada traik zona hilang sirkulasi total pada zona produksi digunakan teknik borbuta yaitu lumpur digantikan air yaitu setiap penyambungan satu stand pipa atau 2-3 join DP dipompakan rumpur kental viskositas 60 sampai dengan 80 nah ternyata cara ini ini menimbulkan masalah pipa rangkaan pipa bor terjepit oleh sebab itu akhirnya ada teknik oh belum nanti ada teknik kita menggunakan eritip mat drilling sebelumnya kesana nah ini pemboraan air ini ini terjepit 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 20 tu 초 terjepit jah ban Terima kasih.